Pemerintah memutuskan memperpanjang status PPKM Level 2 di wilayah aglomerasi Jabodetabek. Status PPKM Level 2 berlaku hingga 7 Februari mendatang. Kebijakan ini tertuang dalam Inmen Dagri terbaru. Kemendagri menyatakan saat ini terdapat perubahan indikator yang digunakan untuk melakukan penilaian daerah dalam menentukan status level PPKM. Penilaian ditentukan oleh capaian vaksinasi dosis 2 minimal 50 persen. Sementara penurunan level PPKM dari 2 menjadi 1 harus memenuhi capaian vaksinasi dosis 2 minimal 70 persen. Ketentuan terkait persyaratan capaian vaksinasi akan diberikan waktu transisi selama 2 pekan. Kedatapan status PPKM Level 2 ini diumumkan usai pemerintah memastikan Indonesia memasuki gelombang 3 pandemi COVID-19. Ya meski angka Omikron terus melonjak, Gubernur DKI Jakarta menilai masih relatif terkendali dibandingkan varian Delta. Pemprov meminta warga untuk tenang dan tidak abai dalam disiplin penerapan protokol kesehatan. Satu bulan pembelajaran tetap muka PTM 100 persen di Jakarta, sekitar 90 sekolah mulai TK hingga SMA ditutup sementara. Sekolah ditutup akibat temuan kasus COVID-19 pada siswa dan guru. Penutupan berlangsung 5 hari dan pembelajaran tetap muka 100 persen kembali berlanjut, seperti di SD Negeri Joharbaru 03 Jakarta ini. Berdasarkan surat keputusan bersama SKB 4 Menteri, PTM 100 persen diizinkan di wilayah PPKM Level 2 seperti Jakarta. Pemprov dikai Jakarta kini mengevaluasi dan belum berencana menghentikan PTM 100 persen karena mengikuti aturan SKB 4 Menteri. Tentang keterisian rumah sakit, kemudian apabila memang terlihat ada tren yang berubah meningkat setara kesimpikan, sehingga mengkhawatirkan dari sisi kapasitas rumah sakit, maka akan bisa dilakukan penatakan. Ya, angka omikron ini meningkat, ya kita harus hati-hati. Tapi di sisi lain, tingkat keparahannya itu tidak seperti 6 bulan lalu. Sejak PTM 100 persen sejumlah anak-anak usia sekolah positif COVID-19 dan terpaksa dikarantina di RSD Cewisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat. Ada pula yang harus dirawat di rumah sakit karena membutuhkan perawatan medis intensif. Lonjakan kasus COVID-19 varian omikron berdampak pada meningkatnya keterisian tempat tidur atau bad occupancy rate rumah sakit di Jakarta. Data Satgas Penanganan COVID-19, dari 140 rumah sakit terunjukkan di Jakarta, angka keterisian rumah sakit atau bad occupancy rate mencapai lebih dari 60 persen, dengan lebih dari 2.600 tempat tidur rumah sakit terisi. Sementara tingkat keterisian tempat tidur di ICU mencapai 169 atau 23 persen lebih. Data Dinas Kesehatan DKI Jakarta hingga 31 Januari 2022, jumlah kasus varian omikron tercatat 2.892 kasus. 54,4 persen atau 1.581 pasien pelaku perjalanan luar negeri. Sementara 46,6 persen atau 1.311 pasien merupakan transmisi lokal. Pemprov DKI Jakarta mengimbau warga agar tidak lengah dan disiplin menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah kasus COVID-19. Tim meliputan Ainews melaporkan. Pemerintah mengungkapkan positivity rate COVID-19 di Indonesia sudah berada di atas standar WHO yaitu 5 persen. Terkait hal itu Satgas IDI mengungkapkan pemerintah harus memperlakukan PPKM level 3 di tengah lonjakan varian omikron di tanah air. Pemerintah mengungkapkan positivity rate COVID-19 di Indonesia sudah berada di atas standar WHO yaitu 5 persen. Tingginya positivity rate juga dibarengi dengan banyaknya orang yang dites. Terkait lonjakan varian omikron Satgas IDI meminta pemerintah untuk menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM pada level 3 secara menyeluruh. Ya saya kira pemerintah selalu memonitor dari hari ke hari kalau melihat perubahan-perubahan kebijakan beberapa waktu ini. Dan setelah ya juga Pak Lu telah menyampaikan sinyal-sinyal bahwa ada kemungkinan untuk level 3 namun tentu harus mempertikan banyak hal. Tapi saya setuju juga dengan usulan bahwa harus mulai dipikirkan dari sekarang kapan apakah 2-3 hari lagi ataukah paling lama seminggu lagi. Kalau kenaikannya signifikan maka waktunya untuk segera secepat mungkin untuk menaikkan ke level 3 PPKM untuk daerah-daerah yang positive rate-nya lebih tinggi daripada yang lain. Berarti positive rate tinggi itu berarti bahwa risiko penularan di daerah itu tinggi banget. Ya pemerintah memastikan wilayah aglomerasi Jabodetabek tetap berada pada PPKM level 2 meski Indonesia berada di gelombang 3 pandemi. Sementara tingkat vaksinasi menjadi indikator terbaru bagi pemerintah untuk menetapkan status PPKM kabupaten dan kota. Untuk membahas hal ini telah bergabung bersama kami Dr. Siti Nadia Tarmizi, Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Assalamualaikum, apa kabar Ibu? Baik, sehat-sehat kita semuanya. Ibu, kalau bicara mengenai pemerintah secara resmi menyatakan bahwa kita sudah resmi masuk gelombang ketiga. Apa yang harus kita pahami bersama, Bu, terkait ini? Ya, mungkin sekaligus juga ya kami menyatakan di sini bahwa terkait tentang apakah memang Indonesia sudah memasuki gelombang ketiga atau belum, ini tentunya nanti akan ada pernyataan resmi ya. Yang saat ini yang pasti kita sedang bersiap-siap ya untuk memasuki gelombang ketiga ini. Menyingat memang kalau kita lihat, kalau merujuk kepada berbagai situasi di global, itu banyak negara yang bahkan saat ini sudah mulai terjadi peningkatan kasus yang berpotensi untuk menjadi gelombang keempat dan gelombang kelima. Di situasi kita sendiri memang betul terjadi peningkatan kasus yang tadinya 200 saat ini sudah terakhir, kemarin sampai dengan 16 ribu. Dalam turun waktu kurang lebih 10 sampai 14 hari. Jadi dalam dua minggu terjadi peningkatan yang cukup signifikan, lebih dari 100 persen. Kemudian kalau kita bandingkan juga dengan kondisi kita dengan gelombang kedua, itu pola yang sama peningkatan terjadi dua kali dibandingkan dengan kondisi di bulan Juni-Juli pada periode waktu yang sama. Jadi kemungkinan untuk kemudian kita masuk ke dalam gelombang ketiga ini dari beberapa indikator-indikator tersebut bisa mengarah ke sana. Tetapi karena waktu peningkatan kasus ini masih kurang lebih 10 hari ya, jadi masih perlu dilakukan penambahan-penambahan penilaian indikator-indikator lainnya. Apakah nanti karena kasus kita masih sedikit fluktuatif ya, kadang naik tinggi tapi kemudian turun lagi, kemudian naik lagi. Nah ini kita lihat lagi nih, setelah 16 ribu apakah akan turun kembali ataukah akan terus meningkat tren terjadinya peningkatan ini. Baik, kalau bicara mengenai angka yang memang fluktuatif ya Bu, ya sangat dinamis seperti itu. Kalau kita lihat juga terkait dengan status PPKM, untuk Jabodetabek sendiri, Jakarta walaupun penyumbang tertinggi angka positif seperti itu masih ada di level 2. Indikatornya yang saya baca juga tingkat vaksinasi. Ada pertimbangan apa Bu di balik ini? Ya, dalam menentukan level indikator dari masing-masing provinsi dan kabupaten-kota, selain kita menentukan melalui penilaian indikator-indikator penyesuaian pembatasan kegiatan masyarakat ya, atau PPKM, yang kita tahu ada indikator kasus positif, kasus sedang dan berat yang dirawat di rumah sakit, kasus kematian, testing dan tracing, positivity rate, dan tingkat kepercayaan perawatan rumah sakit, juga ada indikator terkait dengan vaksinasi ya, karena cakupan vaksinasi saat ini juga sudah kita tentukan ya, 70% untuk dosis kedua dan 60% untuk dosis kedua pada lansia. Nah, tentunya kalau kita melihat beberapa faktor-faktor lain yang tentunya termasuk di dalam hal ini adalah selain indikator vaksinasi dan indikator level dari PPKM, kita juga melihat misalnya protokol kesehatan, kemudian mobilitas yang terjadi, juga daerah-daerah aglomerasi juga menjadi pertimbangan. Kalau kita lihat juga Ibu, bahwa sebenarnya kalau gelombang ketiga ini banyak prediksi dari tahun lalu, bahwa ketika Natal, Tahun Baru, itu jadi pertaruhan kita bagaimana nantinya melihat angka. Dan kalau bicara angka yang kita dapat sekarang, atau melonjaknya kasus ini, sebenarnya pemerintah sudah memprediksi akan ada hal ini, atau memang ya tadi prediksinya meleset seperti itu Ibu? Iya, sebenarnya kembali ya, kalau kita melihat bahwa situasi yang pernah terjadi ya di negara-negara, dan ditambah lagi ada potensinya varian Omikron ya, ini kemungkinan juga akan Indonesia mengalami hal yang sama ya. Artinya kalau kita lihat misalnya India, kemarin India itu juga sama ya dengan posisi kita, masih belum terdampak sebagai Omikron, tapi begitu sudah terjadi transmisi lokal, itu kasus perharinya itu mencapai Rp380.000, melebihi dari kasus puncak varian Delta. Kemudian seperti Amerika Serikat sendiri yang puncak kasus itu sekitar Rp250.000, saat ini sudah sampai Rp800.000. Begitu juga di Brazil, banyak sekali negara-negara, dan kita juga melihat polanya bahwa puncak kasus Omikron ini biasanya jauh lebih tinggi dibandingkan dari varian Delta. Hanya memang kalau kita lihat jumlah proporsi yang membutuhkan perawatan rumah sakit, ataupun yang berakhir dengan tingkat keparahan itu sekitar 20 persen. Walaupun, ini kita harus tetap berhati-hati ya, walaupun lebih kecil dibandingkan varian Delta, artinya akan banyak orang yang positif, tapi dia gejalanya ringan atau tidak bergejala, dan dia akan sembuh dengan sendiri, tidak butuh ke rumah sakit, walaupun kumuman orangnya jauh lebih banyak ya, yang kemudian akan jadi jatuh sakit. Itu pola yang kita dapati ya Bu ya, dari Amerika dan beberapa negara tadi yang Ibu sebutkan, bahwa memang patternnya akan, angkanya akan lebih besar dari Delta, tapi keparahannya jauh di bawah Delta. Tapi kita berharap tentunya harus tetap waspada ya Bu ya, dengan prokes dan segala macam. Kalau bicara satu mungkin Bu, terkait PTM, ini juga jadi banyak pertimbangan, banyak pihak bahwa bagaimana kita harus menyikap, tapi ini dengan bijaksana. Di satu sisi, pembelajaran tetap muka memang penting, dan ya mau tidak mau bisa dilaksanakan di tengah pandemi, tapi di beberapa sisi lain, orang tua agak khawatir dengan angka yang tinggi, dan PTM yang terus berlangsung. Evaluasi dari pemerintah terkait PTM Ibu? Ya tentunya, kalau kita lihat ya kemarin, itu sudah dikeluarkan ya, instruksi Mendagri nomor 66, dan untuk Pulau Jawa dan Bali, dan instruksi nomor 7 untuk luar Jawa Bali. Terkait indikator leveling dari PTKM, dari masing-masing kabupaten kota. Dan di sana, kita sudah lihat ya, penentuan PTKM, misalnya seperti PKI Jatata itu di level 2, dan kemudian kalau kita lihat, ada beberapa provinsi yang berada pada level 3. Artinya, kembali lagi, merujuk kepada Mendagri itu, pelaksanaan PTM mengikuti instruksi, ataupun instruksi Mendagri tersebut, di mana di dalamnya disebutkan mengenai adanya SKB 4 Menteri ya, tentang pelaksanaan daripada PTM ini ya. Nah, jadi artinya, ini yang artinya kita lihat ya, bahwa Mendagri nomor 6 tahun 2022 itu, tetap mengacu kepada PTM tersebut. Artinya, pelaksanaan PTM ada tujuh ya, kriteria yang kita tahu, sesuai dengan SKB 4 Menteri tersebut, yang bisa diterapkan untuk PTM ini. Jadi, sampai saat ini, kita tidak ada kebijakan untuk menunda pelaksanaan PTM ini, tapi tetap mengacu kepada PTM berdasarkan SKB 4 Menteri tersebut. Baik, terima kasih, Dr. Siti Nadia Tarmizi atas waktunya, Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kemenkes. Salam sehat, selamat beraktifitas kembali, Bu. Selamat, selamat. Terima kasih. Kami akan cedat terlebih dahulu tetap bersama kami di MNC News Now.